Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerabat Ralita Kembali lagi di Ralita News bersama Nisa Arumi Kerabat Ralita, Pembaharuan Data dan Informasi Keluarga di Kabupaten Pemekasan Target akhir bulan Mei Tuntas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Pemekasan Gelar Pembaharuan Data dan Informasi Keluarga Tahun 2021 Di peringgitan dalam pendopor Ronggo Sukowati pada 1 April 2021 Tetok Hartono Sekretaris Daerah Bermekasan selaku yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan Bahwa pembaharuan data keluarga di Bermekasan tersebut Merupakan program nasional yang dilakukan serentak se-Indonesia melalui BKKBN Berdasarkan data yang telah ada sebelumnya Bertujuan sebagai bahan untuk mengambil keputusan dan kebijakan terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat Seperti kemiskinan, stunting, dan lain sebagainya Pendataan yang dilakukan bersifat untuk memotret kekayaan yang ada Dengan harapan mendapatkan hasil yang efektif dan akurat Yudistina, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat diwancarai menyampaikan Sebanyak 1.719 orang kader pendata di tingkat dusun RWRT sekabupaten Pemekasan Mulai hari ini sudah mulai bergerak door-to-door kepada masyarakat di Kabupaten Pemekasan Sapaan akrabnya Bu Yus menjelaskan Start pendataan mulai 1 April 2021 Dan target selesai pada 31 Mei 2021 Dengan sebanyak 281.972 kepala keluarga atau kakak sekabupaten Pemekasan Akan dilakukan pembaharuan data berbasis digital Sehingga secara langsung dapat diakses langsung ke pusat Hari ini hari ini pendataan pemerikasan ini adalah pendanaan pendana Berkait dengan pendataan keluarga Ibu? Seru-Ibu 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 Sustabupaten Pemekasan Alhamdulillah Barusan Sudah disenangkan Bapak Seda Bapak Ibu Sekaligus Mendata Mendata Biyo Hari ini semua kader sudah mudah bergerak di lapangan, perlu saya sampaikan bahwa kader pendata di tingkat busun RIRT ini jumlahnya 1.719.000, dan yang akan didata adalah 281.972 kakak. Kami berharap kader pendata yang ada ini bisa diterima oleh masyarakat, jadi nanti hadir ke rumah-rumah, ke rumah-rumah masyarakat, dan di sana secara detil akan ditanyakan, dan basisnya basis Android, jadi kami tidak pakai data, pakai kartu sendiri, jadi pakai Android, jadi secara langsung bisa diakses ke pusat. Reporter Lalita FM, Holik Maulidi, melaporkan. Sekian Lalita News kali ini, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!